Saya juga kaget tadi Apabila Ustadz Elias Mengatakan bahwasannya Di Malaysia ini Masuk peringkat 4 Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Terima kasih sudah ngeklik video ini Gimana kabar teman-teman semua Semoga selanjutnya Dalam lirat Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balas Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Amin amin Oke disini ada sebuah rekesan Daripada kawan-kawan sekalian Konser di Arab Saudi Pak Arab berjoket Oke daripada Ustadz Elias Ismail Official Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wasohbihi ajma'in amma ba'du Rekan-rekan penonton Yang dirahmati Allah sekalian Bau-bau ni Agak menjadi tular Di kalangan warganek Dan kita semua jugalah Apabila ramai yang memperkatakan Tentang isu konsert besar-besaran Yang berlangsung di Arab Saudi Ataupun yang berlaku di Riab Ramai yang bertanyakan bahawa Apakah ini semua petanda-petanda dunia Dah nak kiamat ke Apa nak jadi dengan Pak Arab-Pak Arab ni semua Bukankah Mekah dan Madinah itu Kawasan berhampirannya Tak ada rasa insaf ke Baru saja diuji dengan Penularan wabak COVID-19 Yang juga di Arab Saudi juga terkesan Tak insaf-insaf ke Ini bersukaria Pak Arab dengan Berpakaian jubah pula lagi Dengan berjoget lagi Dengan keadaan seperti Orang yang tak ingat dunia dah katanya Tak ingat akhirat dah katanya Saya nak kongsikan pada kesempatan semua Pertama sekali Kita sangat-sangat bersangka baik Bahawa para alim ulama' di sana Mereka senantiasa Tidakkan pernah reda Dan tidakkan pernah rasa suka Dengan apa yang berlaku ini Kita percaya dengan itu Dan mereka juga akan senantiasa Menasihati dan mengingatkan Supaya perkara-perkara ini Dihindari Supaya dihindari Tidak seperti mana negara-negara barat Yang kita tahu macam mana Cara dan gaya hidup mereka Betul Dan kita kena ingat Orang Arab ni Memang kebudaya Ataupun budaya kehidupan mereka Memang begitu pun Dia bersukaria Dia bersenok-senok Dengan pakaian jubah Sebab kita kena ingat Jubah itu Dia bukanlah kata Satu pakaian yang semestinya Orang Orang yang Apa kata Orang Islam semata-mata Malah kalau nak ikutkan Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW Bukan Nabi sahaja yang pakai jubah Betul semua Abu Jahal Abu Lahab pun pakai jubah juga Yang beza dengan pakaiannya Tapi soal iman dan taqwanya Betul Jadi janganlah terkejut Mungkin kalau ada setengah orang Dulu beranggapan bahawa Orang Arab ni Kalau dah pakai jubah tu Maknya dia orang ni memang soleh lah Memang baik-baik Tak semestinya Tak semestinya Hatta saya yang pernah belajar di Mesir pun Saya tengok sendirilah Dia pakai pakaiannya tu memang kita tengok Ini macam gaya orang masjid Tapi kadang dia masuk pub pub Dia masuk club-club Kadang minum Betul Begitu juga dengan yang wanitanya Kadang pakai nampak labuh lah Sampai satu tempat lain Lain pula pakaian dia Maka kita jangan salah faham Bahawa Sama ada di Riyadh Ataupun di Jeddah Dia suasana yang berbeza Betul Dia tak seperti Di Mekah dan Madinah Betul Dua kota suci Dua tanah suci ni Begitu ketat sekali Kawalan Daripada pelbagai bak Semuanya memang dijaga rapi Dijaga baik-baik Betul Kita jangan bimbang Jangan risau Habislah Mekah lepas ni Habislah Madinah lepas ni Dah 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 Jangan bimbang begitu Kerana di sana Bukan setakat Apa ni Dijaga sahaja Tetapi Kawasan tersebut juga Merupakan jaminan Daripada Allah dan Rasul Terpelihara Daripada Sebarang kemungkinan-kemungkinan Yang tak diingini Apa yang saya nak kongsikan Sebenarnya Soal keimanan dan ketakwaan Bukan soal Awak ni orang Arab ke Awak ni orang Mana bangsa sekalipun Tidak Bukan soal itu Apa kata Allah SWT Di dalam Al-Quran Inna akramakum Indallahi atqakum Sesungguhnya Yang paling mulia Di kalangan kamu Adalah Yang paling bertakwa Ini bukan soal Warna kulit Bukan soal latar belakang Bukan soal Dia ni Arab atau bukan Arab Yang paling bertakwa Sebab itu Tuhan Maha Adil Yang masuk ke dalam syurga Nanti bukan orang Arab Saja Bukan orang Mekah Saja semata-mata Asalkan dia bertakwa Dan dia mendapat Reda Allah SWT Dia layak masuk ke dalam syurga Ini mungkin kita pandang berlaku di sana Kita juga jaga ni Di kawasan kita ni pun Moga tidak terjebak dengan mana-mana maksiat Yang dimurkai oleh Allah SWT Lalu di mana-mana peringkat sekalipun Amalkalah pesanan Allah SWT Ini Supaya apa Orang yang beriman Sifatnya apa Watawassawbil haqa Watawassawbil sabr Saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kebenaran Saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kesabaran Mungkin ada orang kata Alah Ustaz duk cakap-cakap macam ni pun Diorang sama juga Tak Kita nak beritahu Setiap dari kalangan kita berperanan Mengikut kemampuan masing-masing Betul Saya ingatkan semua Termasuk diri saya Ahli keluarga saya Dan semua yang menonton Kita ingat Hindari daripada sebarang perkara Yang boleh mengundang kemurkaan Allah Moga kita semua mendapat rahmat Allah Amin Subhanahu wa ta'ala Kitalah umat Paling banyak hiburan Paling banyak maksiat Itu kena ingat Betul Kitalah umat Paling dahsyat Paling banyak hiburan Paling banyak maksiat Ni kita ni Haa Paling banyak hiburan Paling banyak maksiat kita ni Allah Habib umat dulu-dulu tak ada hiburan Tak ada maksiat Ada Ada Tapi tak macam sekarang Dibanding dengan zaman kita ni Jauh Jauh lebih dahsyat Allah Seiring dengan kemodenan teknologi yang ada Maka kemodenan dosa Hiburan Maksiat juga Seiring kemajuan itu Betul Maknanya Sekarang sebut macam ni Orang dulu-dulu Ada tak Buat maksiat Ada Tapi Orang dulu-dulu Kalau nak buat maksiat ni Payah sikit Banyak dugaan Kalau kata nak menyintai Anak darah mandi tu Nak kena panjat Nak kena cari pokok mana Kepada pula kena usia lain dulu Cakap lebih ni bukan Pengalaman tu Cerita orang kan ni Kan Dia Maknanya susah lah Susah Kalau dulu-dulu ni Apa tu Kalau saya di Kedah ni dulu Famous sekali Ditupah lah Tupah ni Tempat mandi-manda Air terjun sungai tu Banyak geng-geng Mak-mak motor ni Bawa perempuan-perempuan Ha Situlah banyak lokasi Sekodeng-sekodeng Apa tu sebut Mengintai celah-celah pokok Celah-celah daun Silat air bulan Kena gigit dengan Hengga Kena gigit Ha Payah dah Nak buat maksiat ni Dia banyak dugaan Sekelah dulu Baik Sekarang 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 Senang dah Anda berhadapan dengan Sebijik laptop Alat peranti Gadget di hadapan anda Betul Tutup pintu Kunci Tak payah siapa tengok Seorang-seorang dalam bilik Settle Sebab itu Imam Syafi'i Berpesan Ada tiga perkara Kalau kamu boleh Hadapi tiga perkara ini Kamu kira hebat Tiga benda ni Kalau kamu boleh Hadapinya Hebat Apa dia Pertama Boleh menasihati Pemimpin yang zolim Hebat Yang kedua Awak boleh menegur Orang-orang Yang banyak berbakti Pada kita Orang tu banyak Bagi duit Belanja makan Sekali dia jenis tak semayang Berani tak Teguh dia Takut lepas ni Dia tak belanja dah Lepas ni Stop bantuan Tak bagilah Berani tak Teguh Yang ketiga Kata Imam Syafi'i Awak tidak melakukan Maksiat Ketika duduk Sorang-sorang Dalam bilik Pintu kunci rapat Wifi laju Tengok Tanyalah ustaz ke Para pedana ke Jejak rasul ke Jejak lain Tanduk keluar Tanduk pun keluar Syaitan Syaitan Tengah-tengah awak Duduk Sorang-sorang tu Tak buat maksiat Dia dah hebat Itu kata Imam Syafi'i Kata Imam Syafi'i Sebab itu Zaman kita ini Dahsyat sungguh Betul Kalau dulu nak tengok Aurat perempuan Payah Kena macam-macam Cara lah Banyak usia Sekarang Bukan kadang kita Yang cari Dia yang datang Pernah jadi tak Kita tengok YouTube Masa buka YouTube Kita type Cerama ustaz Elias Ismail Contoh Masa kita Nak tengok cerama ustaz tu Okey lah Eh Datang advertisement Dia datang Dia datang iklan Kan dia ada yellow dot tu Yang yellow dot Dia yang kuning-kuning Kita iklan-iklan Eh Tengah dengar cerama Ustaz tu cerita Azak bubur Seksa neraka Padang masyar Alam barzah Tiba-tiba Ingin kurus dan rampingkan Perut anda Seperti saya Eh 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 Masihkan badan saya Eh Lepas tu pula Kita nak tekan skip app Dia kan 5 saat Eh lama Tak boleh nak skip app Kena tunggu 5 saat Lepas 5 saat Kita lambat tekan Dia mari The second punya Advertisement yang kedua pula Alah Aku nak tengok cerama Ingat akhirat Kau pulak datang Oh ramping banyak Golek-golek pula Depan kita Ha Pernah jadi dah Okey Pernah tu Pernah jadi dah Aduh Hai Baru dengar cerama Mari iklan Blackpink Aduh Blackpink pula Aduh Black Aku punya fikiran aku Ha Tak payah cari pun Benda-benda tu semua Aurat-aurat tak payah cari pun Dia datang sendiri Atas imannya Ha Itu yang Nabi sangat sayangkan kita Ha Pasal kitalah umat paling mencabar Sebab tu saya sangat Sangat-sangat tak setuju Kalau ada setengah mak ayah Ada setengah mak bapak Dia cakap dengan anak-anak dia Ha Sekarang ni Anak-anak mudah lah Abah dulu susah Abah dulu zaman susah tau lah Eh Abah cakap lebih Kalau Abah Zaman muda Abah Di zaman sekarang Entah-entah Abah lebih gejek Daripada budak sekarang Ha Zaman Abah dulu main guli Main batu seremban Ha Main congkak Mujur itu Main layak-layak Ha betul Kalau zaman Abah lu Ada handphone Ada segala permainan Game-game hari ni Abah lagi teruk Pada anak-anak mungkin Ha betul Mungkin lah Mungkin lah Aduh Sekarang pun macam tu kan Game je Dulu pun dah tak nak dengar Dulu pun semayang maghrib Perlewat K-pop Lastik burung Mandi sungai lama Ha Allah Kata budak hari ni Lalai Rupa lah Allah Astaghfirullah Sebab itu ingat Adik-adik Adik-adik Para penonton Dan juga Mahasiswa Mahasiswi Hari ni Satu benda yang Membimbang Yang menakutkan kita Adalah Maksiat yang makin Dahsyat berlaku Menimpa kita Semakin banyak Sangat seru Kalau Boleh saya Kongsikan dalam Kesempatan ini Sejak daripada Awal penularan Wabak COVID-19 Ataupun di Peringkat negara Juta Diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Ada satu Trafik Carian Bahan-Bahan Lucah Di internet Di seluruh dunia Mendapati bahawa Carian Bahan-Bahan Porno Sepanjang PKP Meningkat Sejumlah 84% Dan menjadikan Malaysia Berada pada Kedudukan Nombor 4 Dalam dunia Malu kot Negara Islam Dalam dunia Kita ranking Nombor 4 Carian Laman web Lucah Porno tu Nombor 4 Paling tinggi Pertama sekali Slovakia Kedua Bulgaria Ketiga Island Keempat Malaysia Dan menjadikan Malaysia Nombor 1 Asia ni Antara carian Laman web Porno Paling number 1 Tu dia Tak padan Yang kepihah Songkok atas kepala Tak padan Bawa tadi Semayang Dah tengok Benda-benda lucah Dan lebih Mengejutkan lagi Ini kajian Dari UKM Sendiri Saya ambil Kajian Dari UKM Dari 176 Responder Untuk pasangan Yang dah berkahwin Dah berumah tangga Antara usia 18 sampai 60 tahun Didapati 35.2% Dari Kalangan Yang dah kahwin At least Seminggu Sekali Akan tengok Video-video Lucah Dah kahwin Apa saya nak Beritahu Pada semua Rekan-rekan Pekatul Mahasiswa Mahasiswi Sekalian Zaman kita Adalah zaman Begitu mencabar Sangat dahsyat Saya ucapkan Terima kasih Tajuk Rasulullah Dan kita Sangat tepat Pada masanya Sangat tepat Pada masanya Betul Membuka Kembali Sirah-sirah Nabi Betul Tetapi Kalau sirah Nabi Tidak dikaitkan Dengan Apa yang berlaku Kita nak Akhir zaman ini Maka sirah Hanya tinggal Sekadar sirah Itulah yang Nabi SAW Pernah bersabda Kata Nabi Perumpamaan Aku ini Dengan Umat aku Rasulullah Dan kita Kata Nabi Umpama Seperti Seorang Laki-laki Yang cuba Menahan Makhluk-makhluk Serangga-serangga Kecil Daripada masuk Kedalam api Serangga kecil Masuk dalam api Kau pun matilah Ambil dalam tu Nabi ni Umpama Seorang Laki-laki Yang cuba Tahan Janganlah Masuk dalam api tu Janganlah kau masuk Allah Janganlah masuk Janganlah masuk Janganlah masuk Tapi Menantang-menantang Kecil tu Gagah juga Orang tahan Kut sini Dia masuk Kut bawah Orang tahan Kut sini Dia ikut Kut atas Ada sahaja Dia nak cuba juga Nak ke arah Kemusnahan Maka dalam kesempatan ini Sekali lagi Saya mengajak Di saya Dan semua rakan-rakan Penonton Dalam webinar Maulidur Rasul Rasulullah Dan kita ini Marilah kita ambil Satu semangat Untuk Kembali kita Mengikut ajaran Rasulullah S.A.W Untuk kita selamat Di dunia Hinggalah Ke akhirat Nanti Kerana Tidak ada apa Yang Nabi tinggalkan Kepada kita Melainkan Al-Quran Dan juga As-Sunnah Daripada Nabi Itu sajalah Yang akan Menyelamatkan Dunia Menyelamatkan Kita di dunia Hinggalah Ke akhirat Betul Okay guys Dah selesai videonya So macam mana Komentar kawan-kawan Pasal Konsep di Arab Saudi ini Dan yang betul Allah SWT Tak amandang kepada Wajah tampan kita Dan pakaian kita Harta kita Semua tak Tapi Allah SWT Memandang hati kita Dan pekerjaan kita Amal-amal kita Macam tu Kalau hati kita Beriman kepada Allah Dan pekerjaan kita Yang kita kerjakan ni Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Maka Allah Memandang kita Dengan penuh Kerahmatan Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Apapun yang terjadi Kuatkan iman kita Besarkan cinta kita Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pupuk cinta kita Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan memperbanyak Salawat Dan juga Mengamalkan Sunnah-sunnah Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anjurkan kepada kita Ingat Kalau kita dekat dengan Allah Dekat dengan Rasulullah Maka hidup kita Akan selamat Fidhini Wad-dunya Wal-akhirah Itu yang kita nak Kita nak masuk Surga semua InsyaAllah Maka daripada itu Saya juga kaget tadi Apabila Ustaz Elias Mengatakan bahwasannya Di Malaysia Masuk Peringkat 4 Allahu Akbar Astagfirullah An-Azim Ok Buat kawan-kawan semua Yang biasa Menengok Ataupun menonton Hal-hal macam itu Hentikan Hentikan daripada sekarang Dan bertahubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ok Terima kasih Tidak tengok video ini Jangan lupa untuk Like, Share, Comment Dan Subscribe channel saya Dan juga channel Ustaz Elias Ismail Official Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh